Intro Halo Youtube people, balik lagi bersama gue SW disini Apa kabar kalian semua yang sudah menonton video ini? Semoga kalian baik-baik saja, sehat selalu dimanapun kalian berada Ya pada video kali ini gue bakalan bereksperimen menggunakan stiker karbon 3 dimensi Yang biasa kalian dapatkan di pinggir-pinggir jalan Ya jadi stiker biasa, tapi gue mau bikin stiker karbon 3D-nya Ini mirip kayak karbon kevlar yang asli Dengan biaya yang gak sampai Rp150.000 Apakah akan berhasil? Ya jawabannya bakalan kalian ketahui setelah kalian menonton video ini Nah jadi disini gue udah siapkan beberapa bahan-bahan yang barusan gue beli Untuk melakukan eksperimen pada video kali ini Yang pertama itu disini ada scotlet-nya Stiker karbon 3 dimensi Ini merk Provix Kenapa gue pake yang 3 dimensi? Karena stiker karbon yang 3 dimensi ini punya tekstur Jadi kayak ada serat-seratnya gitu Gue kepikiran kalo misalnya ada teksturnya gini Kalo di pernis tuh mungkin bakalan keliatan kayak bener-bener Karbon asli gitu Dan ini tadi gue beli cuma 1 meter Kali 45 cm harganya Rp25.000 Terus bahan kedua tuh disini ada plastik primer Ini plastik primer merk Samurai Pen KPP plastik primer Dan ini tadi gue beli seharga Rp49.000 Jadi ini gunanya untuk dasaran setelah si stiker ini ditempel Dan yang ketiga disini ada clear atau pernis merk Samurai Pen Disini kodenya 1K Sekalian liat K1K Dan ini tadi harganya Rp69.000 Jadi disini tuh ada tiga bahannya Dan yang bakalan gue tempelin si stiker karbon 3D ini Ini adalah tutup dari stop lamp motor gue Pokoknya ini ada di atas tutup lampu rem belakang lah Dan ini sebenernya udah pernah gue kasih karbon celup Tapi ini agak mencong-mencong karena waktu itu gue pertama kali nyoba Dan disini pun masih gue tulis Jadi ini pertama kali gue nyoba karbon celup Ya hasilnya not bad lah Walaupun ini mencong-mencong dikit Oke jadi bakalan langsung gue lakukan eksperimennya Apakah akan berhasil atau enggak Mari kita lihat sama-sama prosesnya Ya langkah pertama adalah Kita harus menempelkan si skotlet karbon 3D nya Di benda ini Oke jadi sekarang ini udah kelar gue pasang skotlet nya Setelah gue pasang skotlet nya ini Sekarang waktunya untuk ditimpa pakai plastik primer Nah kenapa harus pakai plastik primer Karena kemungkinan besar pernis itu gak langsung bisa nempel Di permukaan skotlet ini Jadi gue harus menggunakan plastik primer ini Langsung aja kita semprotin plastik primer nya Oke jadi ini udah kelar di plastik primer Dan kelihatannya ini udah lebih mengkilat Tapi ini belum dipernis Jadi langkah selanjutnya permukaannya ini harus kita pernis Biar lebih mengkilat lagi Dan disini kelihatan si skotlet nya udah agak ngelotok Karena kena semprot dari plastik primer Tapi gue gak tau bakalan copot apa enggak Ini skotlet nya waktu nanti dipernis Jadi langsung aja kita lihat proses pernisnya Dan nanti hasilnya ngelotok apa enggak Baru kita bisa simpulin Oke tuh people Jadi hasilnya tuh seperti ini Bisa kalian lihat disini warnanya udah lebih mengkilat Ini gue pernis sebanyak 3 kali 3 lapisan Dan plastik primer nya cuma 1 lapis Jadi stiker carbon 3D nya berubah jadi mengkilat kayak gini Tapi menurut gue hasil ini masih cukup mengecewakan Kenapa? Karena serat-serat carbon 3 dimensinya ini Bisa dibilang ketutupan sama pernisnya Jadi kelihatannya tuh kalau dari jauh Cuma kayak ya cat hitam biasa gitu Cat hitam di pernis Tapi kalau kita lihat lebih dekat Di sini tuh baru kelihatan Kalau misalnya dia tuh ada serat-seratnya di dalamnya Jadi ya kurang lebih kayak gini lah Gak terlalu mirip sih sama karbon kevlar yang asli Jadi kesimpulannya Karbon 3D Kalau misalnya kita kasih pernis itu Gak bisa mirip kayak karbon kevlar asli Walaupun dia ada seratnya dan juga Dilapisin sama lapisan clear Tetep aja Keliatannya kayak stiker biasa gitu Dan buat kalian yang penasaran Tetep mau coba Karena ini lumayan bagus sih Kalau misalnya dilihat Dari dekat gitu Siapa tau kalian ada yang mau nyoba Ada saran dari gua Disini kalau misalnya kalian lihat Disini ada yang ngelotok-ngelotok nih Nah itu karena si Skotletnya ini terlalu pendek ujungnya Jadi cuman gua potong di ujung sini Jadi waktu dia kena plastik primer Dia ngelotok Lemnya itu copot Jadi ujungnya ini grepes kayak gini Dan kalau misalnya kalian mau coba Gua saranin ini dipanjangin ke dalam Dimasukin ke dalam sini Biar dia gak kena sama plastik primer Bagian lemnya Jadi dia tetep nempel sempurna Oke jadi kayak gini aja nih Mungkin video singkatnya Semoga pertanyaan kalian terjawab Apakah si stiker carbon 3D ini Kalau dipernis mirip sama carbon kevlar Ternyata jawabannya adalah Tidak terlalu mirip Dan mungkin videonya sampai sini aja Karena pada video kali ini Gua gak mau lama-lama Jadi gua SW Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata Gua izin pamit Ciao Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.